Ini kualisi Indonesia maju dengan patah-patah publik yang lain yang memang menerima proposal berokal untuk mengusung saudara-saudara kami ke Jangan. Jadi sekarang dalam proses akhir, mudah-mudahan satu-dua hal ini sudah kuntas, sudah sampai nanti ke level karakter Tormo, pelangkan dengan Pak Prabowo, dengan Pak Cukitiafra, dengan Pak Haye, dan dengan yang lain-lain di kualisi Indonesia maju. Bersama juga kalau misalnya proposal kami diterima oleh patah-patah putih yang lain. Nah soal patah putih yang lain, tadi pertanyaan berikutnya, dan siapa calon wakil gubernurnya saudara-saudara kami, tentu itu nanti putusnya di tahap akhir sebelum diumumkan. Karena kalau kita seperti biasanya, dalam kita memutuskan pasangan calon, yang penting kan fix dulu siapa calon pelajarannya. Nah walaupun berokal sudah mengusung nama gubernur kami, dan otomatis nama Yusuf Hangka, nama Erwin Aksa, nama Ahmad Zaki Skandar, itu juga sudah invalid untuk menjadi calon gubernur. Tapi untuk calon wakil gubernur, karena nama Yusuf Hangka itu kemarin diberi surat instruksinya, isinya sebagai bakal calon gubernur dari sendiri bakal calon gubernur, maka tetap sebagai bakal calon wakil gubernur masih paling. Nah ini nanti termasuknya akan kita bicarakan, setelah semua patah politik pengusun, apakah Kim atau Kim Plus menerima dan sepakat dengan saudara-saudara Jumangka sebagai calon gubernur, maka kemudian tahap berikutnya kita membutuhkan calon wakil gubernur yang disepakati oleh semua patah-patah politiknya yang mengusun saudara Jumangka. Bukan, jadi mungkin bisa jadi nama Yusuf Hangka bisa dibicarakan di dalam pembicaraan. Kan patah-patah politik yang lain nanti juga akan mengusungkan. Kemarin disebut-sebut juga kalau terbicara dari Jakarta, PSI menyebut nama Pak Kaisa. Terus apakah mau jadi calon gubernur atau mau calon gubernur. Kemudian Pak itu pernah menyebutkan siapa itu Sita. Nah nanti juga termasuk kalau ada patah politik yang selama ini berada di luar KIP dan kemudian bergabung, mereka mengusungkan nama-nama, itu juga termasuk yang nanti akan dibincangkan. Bersama dengan seluruh pimpinan partai politik yang bergabung dalam koalisi apa namanya nanti, apa koalisi KIP plus atau koalisi apa yang mengusung saudara di luar KIP. Clear ya? Cukup? Iya, nanti-nanti dari siatnya. Ada dua pertanyaan sebenarnya, yang pertama ini soal PKS. Ada infonya, kalau nanti dalam waktu dekat Prabowo Soediatur bertemu dengan PKS, termasuk juga mengejar dengan KIP, apakah memang ini artinya menguang calon gubernur dari PKS, calon gubernur di Jakarta? Jadi kedua, bagi soal Banteng, apakah memang sudah ada peperucutan keputusan soal Ruhangirim, gua kan akan mengusung bawah ini, misalnya berpengaruh di KIP, atau justru akan bergabung dengan KIP? Makasih. Yang pertama, soal Pak Prabowo, soal Presiden Terpilih, ingin berselaturahin dengan semua pimpinan partai politik mana saja, saya kira itu sesuatu yang baik, dan mungkin itu konteksnya lebih pada pembicaraan soal kebangsaan, soal kepentingan bangsa negara 5 tahun ke depan, dan seterusnya. Walaupun mungkin kalau kita bicara dengan soal kepentingan bangsa negara, PKS ada termasuk di dalamnya. Tapi saya kira tidak spesifik pada soal BKDA, apalagi soal koalisi dan segala macam. Nah, soal pembicaraan BKDA, termasuk khususnya di DKI, selama ini juga cukup berlangsung. Koalisi Indonesia Maju, ini kan sejak awal saya perkatakan adalah koalisi yang intusif, yang terbicara. Semua partai politik, atau kami yang bergabung dalam koalisi Indonesia Maju, itu selama ini juga membawa komunikasi yang baik dengan semua partai politik mana saja. Sama teman-teman PDIP, kita cukup bagus, lumayannya komunikasi yang intensif, dengan teman-teman asli yang juga seperti itu, dengan teman-teman di PKB Jumatuliusu, yang lain, semua partai politik kami mau komunikasi dengan yang lain. Nah, termasuk juga soal PILKADA, khususnya Jakarta, sama dengan diadah yang lain, kami pun juga menawarkan proposal soal lindungan kami ini, bukan hanya ke Koalisi Indonesia Maju, kami juga ke partai-partai lain yang memang memungkinkan untuk mereka hidup bisa bersama-sama mengusungkan kami. Nah, sejauh ini, Alhamdulillah, responsnya juga positif, dari partai-partai politik dulu, nantinya sekarang kita dalam proses pematangan, kira-kira gitu ya. Mungkin perlu ada satu lagi step di level pimpinan tertinggi antara partai politik kami, masing-masing, untuk menentaskan dan memfinalkan siapa sepakat bulat mendukung di Lengkambil dan siapa yang menyediakan pasangan. Itu satu.